Survei RRC, Ganjar Pranowo lebih stabil di nomor 1. Pengisian Daya Pemilihan Ganjar Pranowo berada di puncak simulasi 10 nama dalam hasil survei RRC. Foto Do Sindonius AA Survei Penelitian dan Konsultasi Politica Survei Nasional Merliik tentang Presiden Calon untuk 2024 hingga 2029. Hasilnya menunjukkan bahwa pemilihan Ganjar Pranowo yang tak terhentikan terus berpose di posisi nomor 1. Direktur Eksekutif RPC menjelaskan Rio Prayogomji pilihan-pilihan Ganjar berada di puncak simulasi 10 nama. Nama Ganjar memenangkan 30 persen dari pemilihan, jauh di atas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan 23,8 persen dan Menteri Pertahanan Pabowo Subianto dengan 20,8 persen. Yakarta Tengah, pada hari Minggu. Data lain tentang simulasi mental, Ganjar juga berada di Ganjar juga di Ganjar di Simulasi Mental, Ganjar juga berada di Ganjar di Simulasi Mental, Ganjar juga berada di Simulasi Mental, Ganjar di Mental. Bagian atas akuisisi 23,7 persen diikuti oleh Anies dan Pabowo di belakangnya. Sejak penampilan pilihan atas pikiran, Ganjar menerima 23,7 persen, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memiliki 18,7 persen, kemudian Menteri Pertahanan Pabowo Subianto dengan 17,9 persen, Katario untuk survei. Maksimum, responden diminta-diminta pertanyaan terbuka. Jika pemilihan kandidat presiden dan wakil presiden diadakan hari ini, siapa yang paling layak dipilih sebagai kandidat presiden dan wakil presiden? Hasil menunjukkan pilihan superior untuk mendapatkan dengan margin yang cukup luas. Dan 46,8 persen. Selain itu, survei RRC juga menjelaskan tingkat kepuasan dengan kinerja presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Akibatnya, hingga 62,8 persen masyarakat dipuas dengan kinerja Jokowi dalam tiga tahun terakhir. Para responden ditanya, setelah Jokowi-Makruf Amin pemerintah berlangsung hampir tiga tahun, apakah mereka puas dengan Anda atau Ibu? Kinerja Presiden Jokowi? Sungai Saat survei dilakukan pada 12 Juni 2022 hingga 3 Juli 2022, yang dihadiri 1.200 responden di seluruh Indonesia melalui wawancara telepon. Sampel-sampel menggunakan metode pengambilan sampel acak dari beberapa tahap dalam populasi nasional dengan 95 persen tingkat kepercayaan dengan marine kesalahan 2,74 persen.